Kita beralih ke informasi lain, Polri masih terus memburu jaringan teroris di Indonesia. Salah satunya adalah sel Jatiluhur menjadi fokus utama saat ini. Dalam penggerbekan di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dua tersangka teroris ditangkap. Sementara dua orang lainnya tewas. Saat ini Polri berusaha menggali informasi dari dua tersangka yang masih hidup. Dari keterangan tersangka Jatiluhur, polisi berharap dapat menemukan pemimpin komando sel teroris. Diharapkan penyelidikan ini berdampak masif pada pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain fokus di sel Jatiluhur, Polri juga akan menyelidiki insiden terkait terorisme lainnya. Seperti ancaman bom di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini terhadap dua orang tersebut sudah terus kita lakukan satu pemeriksaan intensif. Dan pada hari Sabtu yang akan datang, waktu 7x24 jam sudah selesai. Kaitan dengan keluarganya tentu menjadi bagian dari pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga bisa menambah data-data baru dalam satu proses penegakan hukum terhadap dua orang yang merupakan anggota sel Jatiluhur. Terima kasih telah menonton!